hai oke teman-teman balik lagi di channelnya di gadget IDN pastinya Oke jadi sekarang pada video kali ini gua mau coba buat tutorial buat kalian yang nanya tentang gimana caranya buat main game Android di PC atau di komputer kalian ya buat kalian yang jenuh dan bosen mainnya di mobile terus ya ini ada solusi buat kalian yang hobi main game mobile tapi mau coba di PC caranya gampang banget misalkan ada Mobile Legends ada PUBG atau COD atau FF ya jadi kalian tinggal download emulator Androidnya aja ya di PC nya ini jadi saya gua rekomendasiin kalian pakenya namanya itu game loop yaitu dari Tencent jadi dia itu ada berbagai jenis game mobile yang bisa kalian download di PC kalian jadi kalian langsung aja nih buka ya di browser ketika jana download langsung download namanya game loop nih kayak gini ini namanya download game loop langsung enter Oke teman-teman jadi jadi pokoknya kalian cari aja game loop ya Hai tunggu Hai ini game loopnya kalian download aja nih game loopnya nih teman-teman nih Hai nah ini dia Hai disini game loopnya download disini nih nih download ya untuk linknya kalian bisa langsung cari kalau misalkan cari kalau misalkan nggak mau cari di pakai keyword kalian bisa ketik game loop dot movie dot slash eh slash download ya di sini langsung download nih Hai download Hai kok nggak muncul ya Hai coba kita klik lagi download oh ini linknya mati bro linknya mati ini berarti kita download aja tadi yang paling atas nih teman-teman Hai di sini game loop dot file ini ya Hai kalian download aja langsung disini unduh Hai atau game yang mana pun langsung-langsung misalkan kalian mau main game PUBG unduhnya disini aja misalkan mau main apa cari disini ya pokoknya intinya disini game mobile semua disini ada COC karena gua udah download jadi gua nggak usah download lagi lah ya pokoknya kalian tadi yang pertama pasti download game loopnya dulu nih gua udah ada disini game loopnya jadi gue tinggal lupa aja nah ini nih jadi kalian misalkan udah download pasti kalian tinggal install 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 aja lah ya pasti tahu cara install karena kalian udah punya PC dan pasti install tahu gampang banget tinggal di next aja pasti pertama download dulu oke lupakan cara lupakan tadi yang sebelumnya jadi sekarang langsung masuk ke yang gambar ikutnya oke teman-teman jadi disini tampilannya dan dari emulatornya dari namanya game loop oke di sini ada game center game center tuh menampilkan menu yang harus kita download ya eh maksudnya berbagai pilihan game nya disini hai oke teman-teman jadi pokoknya ini dia emulator Androidnya jadi kalian kalian misalkan mau main game Android disini ada tuh disini ada di Browse ada FBS ada mobile application ada application juga disini ada WhatsApp ada Instagram Facebook YouTube udah pokoknya Android lah ini lah ya cuman ini emulatornya dipasang di sini di sini apa namanya di PC selanjutnya adalah misalkan kalian mau main game misalkan kalian mau download Mobile Legends nih gue udah download Mobile Legends ya tadi gue udah sempet coba main Mobile Legends ya kurang lebih sama kayak main Dota sih tapi harus kalian tahu ya pastinya kagok lah ya karena biasakan pakai analog sini pakai mouse jadi kayaknya kurang enak banget feelnya tapi kalau bagi kalian yang mau coba ya enggak ada salahnya dong main Mobile Legends di PC tapi tampilannya menurut gue sih tergantung spesifikasi laptop kita juga jadi grafiknya atau membuat enggak nya gitu ya ya oke jadi gue tadi udah download Mobile Legends sekarang kita mau tes main Mobile Legends di PC ya kita buka aja langsung nah ini gue udah download kita download kita play ini dia lagi lagi jalanin lagi running programnya aplikasinya sih lebih tepatnya ya kalau di handphone itu namanya aplikasi sedangkan kalau di PC namanya software gitu sih nah jadi ini dia lagi running moontoon kita tunggu ya nah di sebelah sini set bar sini tuh disini buat buat full screen disini ada buat tampilin key map nah disini ada skill 1 skill 2 skill 3 di sini ada skill 2 skill 3 di sini ada skill 2 skill 3 di sini ada skill 1 skill 2 skill 3 kalian bisa baca sendiri ya teman-teman in gimana kayak orang-orang sih ini gitu aja sih teman-teman memastau di lantaran buat angin Android di PC caranya dikerajakan kalau-kalau memainkan webbook di Facebook di Google Cloud terus selesai dikestau dan di lain gitu oke terjelas ini kasih kalian patah di 3 ya sampai situ udah matilah jadi gitu aja mampu dicoba ya kalau salah ya kita coba sentida aja oke gitu aja terima kasih sudah nonton video jangan lupa buat video ini like dan subscribe di video ini biar konsen gue makin oke see you in the next time bye